Terima kasih telah menonton 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 Sebelum melanjutkan perjalanan Mereka makan siang di sebuah tempat Yap setelah berkeliling Di salah satu tempat wisata Dufu tanpa sengaja dengan senyuman Manis tampak tulus Dia melihat seorang wanita dan Mengikutinya Yap wanita pemandu wisata itu adalah Rani Rani yang tak sengaja melirik Juga ikut tersenyum Dan mereka yang sudah saling kenal pun Bertemu hingga saling nanya kabar Saat malam di kamar hotelnya Miko menerima telpon dari Rani Tak banyak cakap Abang Miko terus menatap Mbak Rani Dengan pandangan tulus Dan tongkrongan berlanjut Di tempat makan pinggir jalan Yang begitu ramai Di sana mereka asik bercerita Nostalgia sembari makan Dari sepeda yang pernah diberikan Miko Hingga bercerita tentang mantan mereka Arah pulang di gang kecil Ternyata Abang Miko dulu pernah Menyukai Mbak Rani Sampai-sampai Rani juga lupa Tentang ciuman mereka Dan sontak Rani menyuruh Miko Untuk mempraktekan ciuman itu Kepadanya Dan hampir saja Miko yang penuh semangat pun Ingin membuktikan bahwa Semua itu benar Rani menerima Kalau bukti itu ada Dan benar Mereka tidur bersama Mbak kok enak kali Hadiahnya tidur sama cok Saat tiba di kamar hotelnya Miko menelpon Tejo Teman kuliahnya dulu Dan dia menanyakan Tentang foto dirinya Dan Rani Tepatnya sedang bersepedaan Semasa kuliah dulu Kesokan harinya Miko mendatangi Kantor penjualan alat berat Sebagai seorang arsitek Miko perlu alat berat Untuk membantu pengerjaan Membangun ulang Bangunan yang roboh Akibat gempa besar Yang melanda kota itu Di tahun lalu Miko dan Pak Mandra pun Melihat bangunan yang parah Akibat gempa Di tempat lain Tanpa Rani yang cantik Mendatangi salah satu Ruangan kerja Untuk menemui rekan kerjanya Sekalian berkonsultasi Tentang disertasinya Di sana Ia tak sengaja Melihat sepeda Seolah mengingat sesuatu Scene berlanjut Depan gerbang wisata Dufu Miko menunggu Rani Saat bertemu Miko Langsung mengatakan Hai Aku rindu padamu Dalam bahasa Cina Rani yang paham Memperbaiki cara pengucapan Yang benar Hmm Sepertinya abang itu Lapar Yap Mereka pun makan Di tempat spesial makanan Cina Di meja makan Miko menanyakan Tentang gempa bumi Yang melanda tahun lalu Mendengar itu Rani tersenyum palsu Dan mengabaikan Pertanyaan Miko Seolah ada sesuatu Yang menimpanya Dalam perbincangan mereka Rani mengutarakan Kalau dia suka cowok Yang bisa makan Makanan khas Cina Fei Changfen Miko yang tidak suka Mendengar itu Langsung memakannya Dengan lahap Walaupun sedikit terpaksa Setelah selesai makan Mereka pergi Dan melihat keramaian Di alun-alun Cina Dan mereka pun berdansa Saat momen romantis itu Berjalan Hujan pun turun Dan mereka Segera berteduh Depan warung Kelontong Sambil menunggu Hujan rendah Rani sangat menikmati Hujan Dan mengatakan Sebaris puisi Milik Dufu Kalau hujan yang baik itu Tahu Kapan akan datang Dia juga menanyakan Tentang cita-cita Miko Yang ingin Jadi penyair Dalam cerita malam itu Miko mengatakan Kalau dia bisa Membuktikan dia Benar-benar cinta Pada Rani Dari awal Apakah itu akan merubah Keadaan Yap mendengar itu Lagi-lagi Rani Mengalihkan pembicaraan Sambil terseduh Dalam genggaman Miko Rani bertanya Apakah kau ingat Aku dulu pernah Mengatakan Aku cinta padamu Sontak Miko langsung Memeluk Rani Scene berpindah Miko yang sedang Dalam perjalanan Menuju bandara Mendapat kiriman foto Dari temannya Tejo Lalu dia langsung Mengirimkan ke Rani Rani yang seksi Aduhai Juga langsung Melihatnya Namun Tak mengapa Saat melihat itu Dia tiba-tiba Sedih Setibanya di kantor Rani dengan kebimbangannya Langsung menelpon Abang Miko Untuk ngajak bertemu Miko yang sudah Di bandara Mbak Rani Langsung meluncur Ke TKP Dengan membawa Sebuah hadiah Saat tiba di bandara Mereka pun bertemu Dan hadiah itu Ternyata buku Karya Dufu Yang dulu pernah ingin Dibeli abang Miko Dan sebuah kipas Berbulu Mbak Rani juga Menyuruh agar Miko Kembali menulis lagi Dengan raut wajah Yang sedih Mbak Rani menceritakan Tentangnya Tidak mau bersepeda lagi Setahun yang lalu Belum selesai Bercerita Panggilan penerbangan Pesawat Miko Terdengar Sontang Mbak Rani langsung Menyuruh Miko Untuk bersiap-siap Saat tidak berpisah Rani tampak Begitu kehilangan Dan terlihat sedih Miko yang melihat itu Langsung membatalkan Penerbangannya Dan kembali Tinggal di China Untuk beberapa hari Setibanya di hotel Dengan malu-malu dulu Terjadilah adegan Yang aku suka itu Namun tiba-tiba Mbak Rani meminta Waktu sebentar Entah apa Yang sedang Difikirkannya Yap Di luar hotel Mereka sangat Menikmati hari itu Dengan pergi Jalan-jalan Dalam perjalanan Seru mereka Di suatu tempat Yang agaknya sepi Mereka kembali Bercumburia Dan berhasil Membuatku iri Hmm Kok enak kali lah Kok bang Scene berlanjut Di sebuah restoran Miko tiba-tiba Kaget melihat Seseorang datang Dan dia Bersembunyi Di toilet Yang atapnya Hampir menyentuh Kepalanya Yap Manusia itu Adalah Pak Mandra Koleganya Yang menemaninya Saat di China Pak Mandra Yang tahu Kalau Miko Sudah terbang Ke Korea Pun kaget Setelah melihat Miko ada Di toilet Dan mereka bertiga Akhirnya minum Dan makan Bersama Malam itu Saat asyik Saat asyik minum Hingga Pak Mandra Teler Tiba-tiba Ada yang menelpon Mbak Rani Saat di luar Miko menghampiri Dan kembali Mencium Mbak Rani Saat adegan itu Terjadi Dan sangat Nikmat Rani berkata Kalau dia Sudah Menikah Yap Miko Sontak Terdiam Lalu Melepaskan Pelukan itu Wow 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 Miko yang galau berat Langsung masuk Ke resto Dan melanjutkan Minumannya Di sisi lain Tanpa Mbak Rani Yang juga galau berat Pergi pulang Sambil hujan-hujanan Setibanya di rumah Dia baru Mengangkat Telepon itu Yap Telepon itu Ternyata dari ibunya Yang rindu Padanya Miko pun pulang Saat di kamar hotelnya Miko melihat foto Di dompet Rani Yang tasnya Ketinggalan Di resto Tadi Foto Rani Yang sedang bersanding Dengan suaminya Miko pun galau Malam itu Kesokan paginya Sewaktu check out Rani sudah menunggu Di lobby hotel Mereka pun bertemu Sembari mengambil Tasnya yang ketinggalan Saat dalam perjalanan Menuju bandara Tiba-tiba Rani Gagal fokus Dan hampir saja Tabrakan Melihat itu Rani sedikit flashback Seolah mengingat sesuatu Dan dia keluar Dari mobil Lalu pingsan Miko bergegas Membawanya Ke rumah sakit Di rumah sakit Saat Miko Menelpon Datang seseorang pria Yang merupakan Teman kerja Rani Menjinguknya Pak Topo Lalu Miko Menanyakan Keberadaan suami Rani Kepada Pak Topo Itu Mendengar itu Pak Topo Terkaget Lalu Mengajak Miko Keluar Saat di luar ruangan Bapak itu Memberitahu Miko Kalau suaminya Satu tempat kerja Dengannya Dan telah meninggal Akibat gempa besar Melanda Kota mereka Kala itu Miko yang baru tahu Pun terkaget Lalu masuk kembali Dan menggenggam Tangan Rani Tak lama Miko pun terbang Dan meninggalkan China Scene berganti Rani yang tampak sedih Tapi terlihat strong Kembali menjalani Hari-harinya Seperti biasa Di tempat kerjanya Ada sebuah paket Dari luar negeri Datang untuknya Yap Kiriman itu Dari abang Miko Terdapat sepucu surat Yang mengatakan Kalau Miko Rindu padanya Dan berharap Bisa bertemu Kembali Membaca itu Rani pun Tersenyum Mwanis Eits Tidak hanya surat sob Tapi Miko juga Memberikan sepeda Berwarna kuning Untuknya Sama seperti Sepeda yang dulu Pernah ia berikan Rani yang sudah lama Tak menggunakan sepeda Akhirnya dia Kembali belajar Dan mengendarai Sepeda itu Dengan bahagia Cerita pun Tama Thanks for watching Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!